Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memusnahkan barang bukti sabu dan ganja sintetis hasil operasi tangkap tangan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Meski sejumlah kasus berhasil diungkap, BNNP Jawa Tengah lebih meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir Pulau Jawa, terutama di wilayah Jepara dan sekitarnya. Dari data BNN Provinsi Jawa Tengah, 80 persen diantaranya peredaran narkotika melalui laut. Barang bukti narkotika yang dibusnahkan yakni sabu seberat 400 gram dan ganja sintetis seberat 233 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap BNNP Jawa Tengah di empat lokasi yakni di wilayah Banyumas, Ambarawa, Jepara dan Pati dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang, dua diantaranya merupakan napi di Lapas Semarang dan Lapas Pati yang diketahui sebagai pengendali. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu tersebut terlebih dahulu diteliti keasliannya. Setelah dilakukan pembuktian dengan cairan markuis oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sabu tersebut kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin insenerator. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan BNP Jawa Tengah setelah berkekuatan hukum tetap. Meski sejumlah kasus berhasil diungkap BNNP Jawa Tengah lebih meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir Pulau Jawa, Jepara dan sekitarnya. Menurut Kepala BNNP Jawa Tengah berikian Polisi Perwocah Yoko, dari data BNN 80 persen diantaranya peredaran narkotika melalui laut. Dari data yang ada untuk peredaran narkotika di Indonesia, itu 80 persen melalui laut. Nah, ini kan daerah Jepara, daerah utara itu kan melalui, ada pantainya ya, ada pantainya sehingga kita mungkin, kita mungkin kan, kita prediksi di sana ada masuk dari laut. Masih banyaknya peredaran narkoba di wilayah hukum Jawa Tengah, diantaranya dikendalikan oleh NAPI, BNNP Jawa Tengah akan lebih mengintensifkan penegakan hukum dengan menjalin kerjasama instansi terkait dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jawa Tengah.